Ketika menangkap ular piton, warga Jalan Insinyur Haji Juanda Sampit, Kota Waringin Timur menangkap ular piton sepanjang 4 meter yang bersembunyi di selokan di depan salah satu rumah warga sekitar. Suasana riuh sempat terjadi pada Jumat sore 12 Februari saat warga sekitar menangkap ular yang bersembunyi di selokan di Jalan Insinyur Juanda Sampit. Walaupun ekor ular piton sepanjang 4 meter tersebut sudah ditangkap warga, tetapi ular tersebut terus melawan dengan melilitkan badannya sehingga susah ditarik keluar dari persembunyiannya. Setelah ditarik terus, akhirnya ular berhasil diangkat dari selokan. Saat penangkapan dan akan memasukkannya ke dalam karung, salah seorang warga hampir menjadi korban karena tangannya dililit keras oleh ular. Untungnya warga lain yang menolong sehingga lilitan ular berhasil dilepas. Keberadaan ular piton pertama kali diketahui oleh dua orang warga yang tengah bertenduh di dekat selokan saat hujan turun. Secara tidak sengaja mereka melihat keberadaan ular tersebut. Mereka lalu memberitahukannya kepada warga sekitar untuk segera menangkapnya agar tidak ada warga yang menjadi korban serangan ular. Ada satu keluarga bertenduh di pinggir jalan, terus tidak sengaja mereka melihat ke dalam selokan dan disitu mengundang masyarakat untuk mencoba untuk menangkap. Dan kelihatannya berkat dikurit mungkin ingin mencari mangsa karena kelaparan, apalagi air-air ini musim putian. Yang pasti mudah-mudahan saja tidak ada ular lainnya lah disini karena sangat meresahkan masyarakat. Tidak berapa lama setelah ular tersebut berhasil ditangkap, ada sekelompok pecinta reptilia datang dan meminta ular tersebut yang rencananya akan dilepas liarkan kembali di hutan yang jauh dari permukiman. Masud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.